bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada anak-anak yang telah bergabung dalam pertanyaan kelas 5 SD tema 1 sebelum bapak memulai pembelajaran kali ini bapak akan buka bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bapak menginginkan kita membaca terlebih dahulu membaca doa akan dipimpin oleh kekulamur kelas 5 yaitu Dewi Sokastri bapak persiapkan untuk pemimpin pembelajaran kali ini baik terima kasih baik teman-teman semua sebelum kita memulai pembelajaran alak-alaknya kita berdoa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai memberi salam asalamu waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Dewi Sokastri yang telah menguntin doa kepada pembelajaran kali ini semoga kita selalu mendapatkan kehamatan selanjutnya sebelum bapak mulai pembelajaran bapak ingin kita menyanyikan lagu Indonesia raya karena ini merupakan lagu kebunsaan kita sebagai warga negara ini tolong diikuti dan dihasapi anak-anak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kebangsaan kita yaitu yang berjudi Indonesia raya ciktaan WR Sokastri terima kasih anak-anak yang telah menyanyikan lagu ini semoga kita selalu bisa menyanyikan lagu ini setiap saat selanjutnya bapak akan terima kasih anak-anak sekalian mohon katakan hadir bila tetap di zoom ini baik bapak akan memulainya dari sekarang Dewi Sokastri apakah Dewi Sokastri hadir? dilewat Pak Tayati hadir pak hadir Dewi Sokastriani hadir pak Sipi Ujungyana lewat Dewi Sokastri hadir? saya pak hadir pak baik Bapak sudah menghabiskan kawian pembelajaran satu-satu yang tadi yang belum dapaskan mungkin semangat terkenal jaringan jadi bapak maklumi ya nah perlu kita tahu pembelajaran sekarang ini mengenai organ kraft hewan dan kondisi ya ini terdapat di pembelajaran kelas 5 SD tema 1 tema 1 pembelajaran ke 1 mengenai organ kraft hewan bismillah yang dapatkan memulai pembelajaran kali ini mengenai organ kraft dan hewan jadi tadi bapak orang menyebutkan pembelajaran kali ini tolong disampaikan ulang oleh biar bisa kita belajar apain kita belajar apa ini gerak pak kalau kita tahu kita tahu pembelajaran kemudian secara umum gerak adalah tempat atau berubah kondisi sebagian atau seluruh badan dari tubuh maklumnya akan berlihat apabila ada sebagian atau seluruh badan dari tubuhnya sedangkan gerak pada manusia yang kawasan menggunakan ulang gerak yang terkesu dalam sistem gerak ulang gerak berguna untuk berjalan berlari kelongkat melancat pemegang menggali mangan berna dan sebagainya tadi dikatakan bahwa gerak adalah tempat atau sebagian posisi sebagai atau sebagian berguna dari tubuh jadi kalian bisa memahamkan arti dari sebagian seperti apa gerak adalah berguna tempat atau perubahan posisi jadi sebagian atau sebagian dari tubuh terima kasih terima kasih terima kasih kita mengetahui selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai macam-macam alat gerak alat gerak yang dimiliki oleh manusia itu sebenarnya sama-sama mereka mempunyai dua yaitu alat gerak aktif dan alat gerak aktif masif alat gerak aktif dan masif ini sudah dimiliki oleh hewan dan manusia dan mereka mempunyai kesamaan selanjutnya lanjut nah ini mengenai pembahasan alat gerak aktif berupa otot sedangkan alat gerak aktif berupa tulang otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkumpulasi sehingga menemukan gerak pada rangka sedangkan tulang dikatakan alat gerak aktif dengan alat gerak aktif kerjasama antara alat gerak aktif untuk suatu sistem dan disebut sistem gerak kita bisa melihat bahwa alat gerak aktif dan pasif ini memiliki perbedaan namun mereka akan melakukan suatu sistem kerjasama yang menimbulkan disebut dengan sistem gerak nah alat gerak aktif dan pasif ini terdapat dari dari diri manusia maupun dari diri hewan selanjutnya telang disebut alat gerak pasif karena telang tidak dapat bergerak dengan sendirinya walaupun merupakan alat gerak pasif tetapi tidak punya peranan yang bisa dalam sistem gerak manusia dan hewan otot disebut alat gerak aktif dan otot memiliki suatu sistem awal dunia yang membuatnya dapat bergerak tetapi otot memiliki alat gerak aktif yang bergerak otot disini akan dapat bergerak selanjutnya pembahasan yang juga mengenai alat gerak kewan dan keasnya bahwa setiap kewan yang bergerak bisa disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya bisa saja disebut dengan ekosistem dari diri yang disesuaikan disini seperti hal di bawah contoh pertama yaitu dikang dikang memiliki alat gerak sirip dan ekor yang dikanggap untuk menanggap dan menjaga kembangan ketua hal dikanggap yang dikanggap angkuah yang terut seperti angkuah dan juga hal dikanggap seperti angkuah yang terlaluan yang bergerak merayap yang terlaluan yang terlaluan terlaluan hamẹp yang terlaluan yang terlaluan Hai di tempatnya nah setelah kita tahu ada selanjutnya kita tahu bahwa semangat uang itu memiliki pencinta sebut di tempat hidupnya bisa diulangi pada tapi tapi hadiah Hai apa mau lanjut ke depan Hai 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 tidak ada adik Pak ya Bapak ingin menanya mengenai tadi Bapak yang terjelaskan menanyakan rambat ke sini kalau Ipan itu apa alat grafnya jadi bukan pak iya itu nah ikan itu ada fungsi untuk berenang bukan iya itu ikan bermain juga bermainnya untuk menjaga kasih banyak ya betul Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati